Kasus korupsi sertifikat tanah desa Jebus terus bergulir. Kejaksaan Negeri Bangka Barat kembali menetapkan dua tersangka baru, yakni HM mantan kasih penataan dan pertanahan BPN Bangka Barat dan staf fungsional berinisial SP. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya berstatus sebagai saksi. Kejari Babar, Wawan Kustiawan mengatakan, penetapan dua tersangka ini merupakan hasil pengembangan fakta persidangan kasus korupsi yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri PHI tipikor kelas 1A Pangkal Pinang. Keduanya disinyalir terlibat dalam penerbitan 105 sertifikat tanah di luar dari surat keputusan Bupati Bangka Barat. Keduanya disini mengatakan, terlibat di kesidangan, kami tim penyidik sudah menemukan alat bukti untuk meningkatkan saksi HM dan SP statusnya jadi tersangka. Dan hari ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dan sudah dilakukan penahanan kepada kedua tersangka yaitu HM dan SP untuk 20 hari ke depan. HM dan SP kini dititipkan ke Jaksaan Negeri Bangka Barat di rutan kelas 2B Mentok. Mereka menyusul 6 orang yang terlebih dahulu ditahan dan proses persidangannya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri PHI Tipikor kelas 1A Pangkal Pinang. Korupsi sertifikat tanah di Desa Jebus mengakibatkan kerugian negara hingga 5,4 miliar rupiah. Desa Gusia melaporkan dari Bangka Barat. Tak masalah. Tak masalah. Bukan buka, nulisnya, nulisnya